Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 12 Tanjung Pura Menjen TNI Herman Asirabat merkunjung ke Kabupaten Baritu Utara, Kalimantan, Tengah, Sabtu malam. Rombongan disambut Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Jainal Abidin, Wakil Ketua DPRD Sertion, Dandim 1013 Letkol Ivandri Yusan Riawan, serta Kapolres AKBP Dostan Matius Siregar dan beberapa pejabat setempat. Hadir juga Bupati Kabupaten Murung Raya Perdi M. Yosep bersama Kapolres Murung Raya Esa Estu Utama. Pangdam dan rombongan tiba di gedung Balai Antang Muara Teweh dalam rangka silaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Baritu Utara, Pemerintah Kabupaten Murung Raya DPRD Forkopimda, serta masyarakat. Dalam kunjungannya, Panglima Komando TNI wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini juga didampingi beberapa pejabat Kodami 11 Tanjung Pura. Selain silaturahmi, kunjungan ini dilakukan sebagai perkenalan pangdam di wilayah Kodim 1013 Muara Teweh, serta juga mengecek kesiapan jajarannya dalam pengamanan Pilek dan Pilpres 2019. Perjalanan dari sana untuk melihat bagaimana kesiapan dari prajurit. Juga saya melihat moral dari prajurit. Jaring jalan ini akan menghambat moral dari prajurit atau tidak. Ternyata setelah saya bersama-sama di sini, jarin jalan bagus, kemudian tadi terakhir di sini interaksi dengan Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat sangat bagus. Berarti saya yakin bahwa prajurit saya yang berada di sini didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Tadi sudah saya katakan, sepertasakan undang-undang, saya punya tugas untuk mendukung pemerintah daya dan kepolisian. Tetapi penyelenggaran Pilpres dan Pilek adalah KPU. Kita mendukung itu lewat rekan-rekan kepolisian dan pemerintah daya. Dari Morat Tewe, Maman FN, Latera TV menghabarkan.